Sidang perdata gugatan supir angkutan kota Tanah Abang terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digelara di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Sidang perdana hari ini mengagendakan mediasi antara penggugat yaitu supir angkutan Tanah Abang dengan pihak tergugat Gubernur DKI Jakarta. Pada sidang perdana hari ini gabungan supir angkutan Tanah Abang didampingi Abdul Roshid sebagai kuasa hukum. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digugat oleh perwakilan supir angkut 08 Tanah Abang terkait penutupan Jalan Jati Baru Jakarta Pusat. Selain mediasi, sidang perdana juga mengagendakan pengumpulan bukti dan saksi untuk memperkuat dalil-dalil yang tertera dalam gugatan. Kami tidak minta kerugian apa-apa, yang kami minta hanya agar Jalan Jati Baru segera dibuka kembali. Dua berapa kali beraksi demo, ya kan, somasi tidak digubris dan saya terus menjalur hukum di pengadilan ini. Saya minta hanya buka kembali itu jalur itu, akses Jati Baru itu. Saya tidak minta apa-apa kepada Gubernur, tolong Pak Gubernur. Pak Gubernur kan adalah pemimpin, pemimpin muslim. Masyarakat yang merasa dirugikan, tolong dibuka. Hanya saya, saya hanya minta itu saja. Nggak lebih dari itu, saya minta akses itu tolong dibuka, itu saja.